Halo teman-teman, ketemu lagi dengan kami, Anka, dan Arya, Chicken. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku, Anka, dan Arya, Chicken. Wah iya teman-teman, jadi hari ini kita akan membuat, apa deh, es krim. Yeay, enak. Nah teman-teman, yang pertama kita siapkan bahan dan alat. Bahan-bahannya yang pertama adalah bubuk ice cream atau apa deh, ice cream powder. Dan ini dia alatnya, enak, enak, enak. Nah teman-teman, kita pakai dua merek. Yang pertama kita pakai friskop, sama yang kedua kita pakai hak. Dan kita pakai dua rasa teman-teman. Yang pertama kita pakai rasa stroberi, sama rasa coklat. Nah bahan yang kedua, sisi cair. Dek, boleh minta tolong gak ambil sisi cairnya? Nah bahan yang ketiga adalah es batu. Dek, boleh minta tolong gak ambil es batunya? Oke. Bahan yang keempat adalah air deh, boleh minta tolong hingga ambil es batunya. Oke. Teman-teman, airnya adalah 150 ml. Nah satu air ini buat, satu, dilakukan 25 gram ice cream. Nah teman-teman, bahannya kelima atau bahan yang terakhir adalah corn. Dek, boleh minta tolong hingga. Teman, corn yang aku punya seperti ini. Kalian boleh pakai corn yang seperti apa aja deh. Nah, jika kalian tidak punya corn, kalian boleh pakai mangkok, pilih-pilih, dan lain-lain. Bisa pakai apa aja kalau teman-teman. Nah teman-teman, tadi kita sudah mempersiapkan bahannya. Dan sudah direpikan oleh Adalia. Sekarang kita akan mempersiapkan alatnya. Alat pertama adalah mixer. Tapi kalau tidak punya mixer, kalian bisa pakai alat cucuk biasa. Ini dia. Ini dia alat cucuk biasanya. Yang kedua adalah cetakan ice cream. Ini dia. Selanjutnya adalah alat gerok ice cream. Ini dia. Nah, ini adalah buat kerok ice cream nanti di akhir-akhir. Pas ke-es cream udah jadi, kita akan mempersiapkan alatnya. Ini dia pakai selesai begini. Adalia suka cetakan yang mana? Ini. Wah, itu dia. Nah, sekarang kita mulai memasak. Ayo, deh. Ayo. Sekarang kita buat ice cream yang 250 gram, ya teman-teman. Pertama-tama, kita masukkan es halus ke dalam wadah. Tambahkan susu coklat cair sebanyak 450 ml. Lalu, masukkan bubuk ice cream 250 gram. Lalu, kita mulai nyalakan mixer, teman-teman. Jangan lupa ya, pilih kecepatan mixer paling cepat atau kencang ya, teman-teman. Supaya lebih teraduk. Nah, sekarang kita tinggal tunggu 10-15 menit. Kalau tadi, ice cream 85 gram, kita cukup 5-10 menit saja. Sekarang, ayo kita buat ice cream strawberry yang ukuran besar. Nah, teman-teman, cara bikin es krimnya sama loh dengan es krim yang tadi. Tetapi yang membedakan adalah susu cairnya. Kalau yang tadi, susu cairnya adalah coklat. Nah, yang strawberry besar ini menggunakan susu cair yang putih. Nah, teman-teman, es krimnya sudah jadi deh. Sekarang, kita masukkan ke dalam wadah. Aku sih pakai glass lock ya. Untuk wadah, teman-teman boleh pakai apa saja ya. Yang penting bisa dimasukkan ke dalam freezer. Ayo, adek, bantuin kakak masukkan ice cream ke dalam freezer. Oke, kakak, adek bawa yang strawberry ya. Oke, kakak bawa yang coklat. Wuh, dingin. Nah, sekarang kita biarkan ice cream di dalam freezer selama 8 sampai 12 menit. 12 jam. Hore, setelah 12 jam, es krimnya pun jadi. Malu lanjutin. Oh, 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 oh. selamat menikmati selamat menikmati